Karena dengan kesalahannya, ancu masa depan. Ancu masa depan yang diistilahkan dengan masa depan adalah hidup setelah kematian. Kematian masa depan. Artinya ingatlah kamu kepada hidupmu, hidup setelah matimu. Itulah masa yang sebenar-benarnya. Sedangkan masa di dunia, anggakan masa depan. Makanya salah. Tanya orang beriman, meyakini tanpa ada pekerjaan, tanpa ada usaha, tanpa ada kegiatan. Yang menjamin masa depan. Kita tanya ke depan. Kita bayangkan masa depan. Jauh anggu balik pula. Karena masa depan. Tak berangkat dari kampung. Tanya kenapa, tanpa ada kematian. Tanya mata depan. Tanya kenapa, tanpa ada kematian. Itu pemikiran yang sangat bodoh. Karena yang dikatakan dengan masa depan sebenarnya adalah hidup setelah mati. Yang hidup pada ketika itu, kita tak pernah mati untuk selama-lamanya. Pulang yang tak, keberdian yang tak pernah kita kapat. Kita tahu kapat itu kita akan kembali. Bahkan tak akan pernah kembali. Bengkal di dunia. Yang orang tak tahu. Bengkal di dunia. Rasulullah berpesan. Jangan engkau ambil dunia ini kecuali hanya sebatas yang engkau butuhkan pada hari ini. Bukan untuk esok. Kalau kita mempersiapkan kehidupan ini untuk esok hari. Kita langsung berhadapan dengan firman Allah. Yang pertama ayat-ayat yang berusaha kita kacah. Yang paling berkenaan. Al-Hakumat Taka. Allah marah kepada manusia yang suka mengumpulkan harta dari masa depan keluarganya. Kita takut kalau seandainya tidak ada sesuatu yang kita tinggalkan mentuahan keluarga kita. Yang bahwa mereka ini akan hidup dalam keadaan sensah. Sang-sahara yang lagi pemikiran orang bangai. Yang ini orang mengiman, orang pantai Allah kah? Yang lelung berkah lagi. Mereka berbicara dengan orang-orang ni. Kepada berbicara. Menyertanya orang sayang ke agama. Anak yang juga udah ya. Nampu. Hana dan doang demikian logika. Ada orang yang mengatakan saya sangat sayang terhadap Islam. Tapi anaknya tak satu pun ada dalam pesantren. Itu omokosos. Bohok. Pendusbah namanya. Dusbah dengan sedusta-dustanya. Kita wajib mengenal Allah. Metawabatan awalun di ma'rifatullah. Kenapa? Bahkan wajib menuri Allah. Karena legitanya menyahan akan menuri Allah. Kenapa menjauhnya? Cuman Alhamdulillah. Kita berada di dalam perantauan. Yang disini menangpengah dia. Tapi bayangkan. Kalau nah saudara-saudara kita. Ada saudara-saudara kita. Yang mereka hidup di dalam perantauan. Benar-benar perantauan. Yang tidak pernah ada kehidupan. Mana kehidupan yang sebenarnya benar-benar ada kehidupan? Adalah kehidupan yang bisa menghidupkan agama. Untuk apa hidup? Kalau agama nanti. Tak perlu. Orang yang tak percaya. Terhadap. Janji Allah. Jaminan Allah terhadap keluarga. Salah-salah kita memikirkan. Na'udzubillah murtad. Contoh. Yang lagi pemahaman nurujemun. Yang juga nurujemun. Kan nurujemun murtad. Bukan dalam artian orang-orang depo dulu murtad semua. Enggak. Itu cuma. Bahasa sindira. Kita jangan suka bermalas-malasan. Allah tak senang. Rasulullah tak suka. Kepada orang yang menunggu pemberian. Orang yang hidup cuma berpaku tangan. Mengharap belas kasihan. Tipe muslim. Bukan dia itu. Ini Al-Quran kan. Allah telah menjamin semua makhluk yang telah dikitakan. Makhluk itu sudah Allah jaminkan. Ada maka. Orang yang mengekut. Menyakut hanya kerjaan pada harta atau kasihan di manjang. Ngamak menanggut. Ma'urang yang mah anak kerjaan dengan Tuhan. Tak. Akhir penggian turut yang juga. Agam badu. Orang beri diri. Anak mayak raya oleh tu. Yang berawai. Putera mana Anda tidak terdua Raya saya turun �� gut Terus Kacaktakan Kemudian saya turun Tegak Tak Pak Tak 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 Don Tak 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 yang salah salah total inilah tugas syaitan syaitan selalu mengatakan tak usah infak banyak-banyak nanti kamu miskin disan kita susah banyak orang yang tak peduli disan kita kaya banyak saudara yang datang untuk mengatui orang yang hebat orang yang sukses orang yang bukan menitipkan harta sama anak keluarganya ataupun orang yang tidak menghadiahkan warisannya bukan harta terdiri ilmu sisi padamana yangerganda untuk ber Thats untuk oleh Orang Dayak supaya memperkenalkan dayak sekarang Perkara supaya berat tiada tinggal akan pecah pergi mengkh out saya Menyengahkan kata-kata untuk ada yang Kupu belom malu, gunung rumpuh-rumpuh sarimi Kalaupun Hanya rukah tukang minta Untuk jauh wajib beli Hanya beli lagi, baik jauh juga boleh beli Muharra Yang murah-murah Tetapi Menyegahnya sayangkan Aku bahagia Tengah-tengah saya memang kanya orang cik Inilah orang cik yang salah Lagi Kebikirkan 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 Karena terlalu sayang Benar-benar sayang kepada ahli keluarga Ingat Kedanyanya Jibril Berpesan kepada semua Muhammad Cintailah sesuka hatimu Tapi ingat Muhammad Mujizibum Mufarikun Kamu akan berpisah Dengan yang kau cintai Kalau kita sayang sama anak Jangan sampai kita berpisah dengan anak-anak Yang paling menyedihkan Berpisah pada hari kiamat Dan yang paling terasa sakit Berpisah adalah berpisah Setelah Muhammadiyah Tapi tidak akan pernah merasa tersakiti Di saat orang tua Mati Meninggalkan dunia Anaknya Dan dagingnya Melanjutkan amal kebaikannya Ini kita hidup setelah mati Salah Salah Tidak ada lagi Amal kebaikan apapun Setelah kematian Oh itu orang bodoh Kalau seandainya Doa untuk orang meninggal Tak sampai Kenapa mesti Nabi Ibrahim berdoa Bahkan di dalam Salah satu kalimat doa Salah Itu doa untuk orang kematian Orang yang telah merasakan kematian Doa Nabi Allah Ibrahim Ambuli dosaku ya Allah Dan ambuli dosaku Orang untuk doa aku Ambuli juga ya Allah Dosa-dosa orang-orang yang beriman Yang di keduduan beriman daripada aku Kalau tak sampai ini doa Doa yang kita baca Tak sampai kepada orang yang telah meninggal Maka itu ayat salah Ada orang yang memahami Tak sampai kalau ada hadis Izamata Ibnu Adak Belajar agama jangan setengah-setengah Yang tadi ini Murnu agama hebat buku No lagi yang murnu agama Kelung pegahlung ahli agama Artinya begini caranya Baiklah Masukat ensor Bukanya U buttig Seu Imagine Mereka Masukat Dalam Dan Kiku Negara Pergil Nasir Terbicu kalau ada pemulihan itu yang berkaitan berkaitan haram dan berdebat maafkan kalian berkaitan berkaitan di rumah lukah dari lukis jelaskan orang-orang yang berkumpung ke Biji Sabukullah kalau ada kaitan duduk itu orangnya menangis kira-kira maka wajibnya yang ini bertanya yang nak di sini yang udah bertanya bahawa tahu cerita kan? enggak, ada kan yang dianggara wajibnya harta warisan yang diberikan kalau orang tua kita punya harta warisan tinggal di kampung wajibnya wajibnya dalam ada ada orang yang membangun rumah besar-besar menumpu-numpu harta bayang-bayangnya tujuannya jangan sampai anak keterunannya tak bahagi bahagi ya? dan mereka minta berkaitan berkaitan terakhir berkaitan Jangan lupa like, share dan subscribe dia masih untung anaknya bisa ngambil tapi yang sayang sampai-sampai ada orang tua stres ada orang tengah perusahaan setelah dia membeli ini membeli itu membeli ini membeli itu dan banyak telah dia berikan dia beli yang ingin dia berikan kepada anaknya tiba-tiba anaknya menikah stres jangan kita ingin mendahulukan keputusan kalau anak kita masih dipanjangkan umur oleh Allah ada kehidupannya kalau kita menyimpan harta untuk membosekai harta itu mewariskan harta itu untuk anak keturunan kita kalau kita yakin kalau tidak ada harta anak ini akan sengsara kita sudah tidak percaya Allah Allah ta'ala ada putra tanyo yakku berhargakan kan urusan tanyo bihargakan lihat ada guan puir muh bihanah ini penyuliannya nggak menyebabkan ini kalau seandainya benar anak-anak yang telah Allah ta'ala titipkan Allah ta'ala memerintahkan kita untuk memberi makan kepada mereka kok ada kejadian setelah kita masak mari kata kamu makan semuanya dalam kehendak Allah maka alham kumutakasur silahkah orang yang menumbuh-numbuh harta hatta zutumul makabir kapan dia tahu setelah dia masuk dalam alam barzah alham kumutakatur hatta zutumul makabir kalla sawfata alamun kalau kamu tidak percaya kamu akan yakin pada suatu ketika di sana berada di alam barzah disitulah kita baru sadar rupanya aku dulu salah salah dengan sebenarnya salah penyesalan yang tidak ada pernah ada cara untuk memperbaikinya tapi masih untung masih Alhamdulillah kita yang ada disini Alhamdulillah orang tua kita adalah sedikit bahagia disana Alhamdulillah beliau tak rugi punya anak disini ada anak yang mau belajar disaat kita malas untuk pergi pengajian majelis taklim dengan orang tua kita menunggu mereka disoalkan oleh malaikat apa yang kamu berikan untuk anak musimnya ia berani melawan Allah mereka kan darah dagingmu kalau tidak ada darahmu mereka tidak ada berani kamu bertanggung jawab hari ini disaat kita tidak mau datang ke majelis kita perlu buat salah kita gak tahu hukum Allah maka yang salah orang tua orang tua lah yang bersalah disaat kita mau menghadirkan diri dalam majelis taklim niatkan dalam hati ya Allah jangan salahkan lagi orang tua saya ya Allah mereka memang salah sehingga mereka meninggalkan saya dalam keadaan tidak punya ilmu agama hari ini ya Allah jangan salahkan mereka hari ini jangan salahkan mereka ya Allah aku telah bertobat lepaskan kesalahan mereka biarlah dosa orang tua biarlah mereka menanggung dosanya sendiri jangan kita tidak tambah 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 makan lagi sedihkah makanya wadih gembong boleh jadi kempah jantung maka kakak nengbron tak bawa kejantung disana bayi anak masih kecil sebesar ini orang tua kita tak sempat ibadah kenapa? karena anak yang sudah Allah Ta'ala didikkan lagi rinyakannya berunyi cuma adakah anak itu salah? tidak Allah akan menambahkan fahla mendidih alia anak-anak sekali kita mandikan mereka, dosa kita terampuninya cukup banyak sekali kita suapi makanan untuk mereka, sekali kita memberikan air asih kepada mereka maka Allah Ta'ala akan mengeluarkan, sebanyak air asih itu keluar Allah akan mengeluarkan dosa kita tetapi dengan jarak ikhlas lillahi ta'ala anak yang ruguh tapi yang tanda menggantungkan, baik kita salah firman Allah kalau kita yakin ini kejadiannya ada karena kita percaya kepada Allah percaya kepada keputusan Allah Allah Selanjutnya Pembicaraan tadi Adakah cukup dengan mengucap 25 syahadah Kita masuk syurga Kalau cukup, ngapain ada hari-hari Kenapa mesti ada Beramallah dengan amal yang soleh Tapi, kalau sudah beramal Keketuannya harus Dengan karna Allah Apa artinya Kalau kita sholat, khusyuk Ini karena Allah Sholat tak khusyuk Allah marah Bahkan Dalam hitab sirus salikin Orang yang sholatnya tak khusyuk Orang itu sedang mengundang azab Allah Dipercepatkan azab oleh Allah Orang yang sholatnya tak khusyuk Yang menjadi pertanyaan Bagaimana kita di khusyuk Sudah cukup lama saya sholat Tapi belum pernah merasakan Indahnya, indahnya Nikmatnya Dalam sholat Apa itu khusyuk? Takut dengan sebenar-benar takut Kepada Allah Artinya, tentang hati Hanya mempunyai salah Baik Yang kena orang ini di kampung Baik lagi orang tambah Yang ini gendeng Yang kukul dengan bahasa Yang punong gendeng Saya nisya Tiwai kena gendeng Ini awak tak minat jauh Emel yang gendeng Tama-tama Tama-tama Kalau aku pikir Yang ada keterima Maaf Tau Rupanya Orang yang mendapatkan kemenangan Dasar kemenangan Dari sholat Kalau kita ingin memulai Untuk kembali Kepada jalan Allah Kita sudah terlalu jauh Misalnya melangkah Kita sudah salah 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 Kita mau pulang Kita gak tahu lagi jalan Mana yang mesti kita temukan Supaya bisa cepat pulang Ada caranya Kalau kita ingin memperbaiki Menata kembali hidup Yang telah hilang Kesalahan yang telah lama Kita lakukan Maka perbaiki dulu Hubunganmu dengan Allah Bagaimana caranya? Salah Sebulan kita salah Belajar dulu Sampai hadir rasa Kusuh dalam hati Siapa orang yang masuk syurga? Orang yang sholat Sholat bagaimana? Di sana dia sholat Hatinya kusuh Bagaimana kiat Supaya kita kusuh Ini yang sabuk Karena Kita Cara Cara Di antara caranya Kita pegah tabung Dalam Al-Quran Allah Ngepegah Walang takun Minalah kafilin Maksud Walang takun Minalah kafilin Jangan adalah Kamu salah itu Dalam keadaan Lalai Apa arti lalai? Galau Susah Yang tak tahu Asal-muasalnya Sebabnya kenapa? Tak temayang Ini yang cikgu buat Apa? Lihat temayang Tak tahu Kedua di ulang malu Temayang ini Kalian tahu Orang pun Kalian tak kalah Padi Sang karho Lihat Diti Lima Minit Pert Minit Teruk Orang pun Mempertahuan Teruk Iba Menyok 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 Ati Memandang Dengan mata Terbatas Sejauh mata Memandang Apakah Sejauh Dengan mata Memandang Setelah Batasan itu Mata ini Sudah tak sanggung Ada batasannya Tetapi Beda Melihat Dengan hati Menyok 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 Makanya Kalau kita inginkan Khusus Kalian Menyok Dalam Al-Quran Kalian Menyok Dalam Rasulullah Allah Telah Mengajarkan Rasulullah Telah Berbesar Jangan terlalu kau mencintai dunia Apa maksud mencintai dunia? Jangan kamu ingin memiliki ini dunia Karena dunia ini tak ada kepemilikannya Hanya kepemilik dunia ini Allah tidak memberikan hak milik Tentang dunia Tetapi Allah memiliki Meminjam Jadikan ini dunia yang telah ada Untuk adunia mazratul akhirat Dunia adalah tempat untuk beramal Menanam sesuatu Yang hasilnya nanti di sana akan kita dapatkan Kalau kita terlalu mencintai dunia Sampai dengan kapan pun kita tak bisa kosong Hanya itu pun cuma teman Mereka mencintai 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 Kirim-kirim di lepahku di wajah Ini aku Ini aku Ini aku Termasuknya Aku akan paritah Hek Drogukupu Dideh Kamu Pemurung Dideh 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 Mereka mencintai hilangkan kibang cara hilangkan bersering terlalu matikan kanabah kata ya bersering terlalu paskan ada yang kata kata yang miliki adanya beri ke bawah nah baju kata yang orang-orang pakai juh-juh kata itu pakaian akan meminta Allah Ta'ala akan meminta pertanggungjawab baju aja milik Allah hai makhluk ini orang dunia nanti Allah akan bertanya itu baju tiga lemari kenapa kau enggak pakai dan kenapa enggak engkau ifakan kepada fakir meskis mungkin sama kita sudah enggak jantik sama orang enggak meskis itu adalah nomor satu menurut saya ni kalau baju-baju baik nak ingat ke you sebab dia kan mangan menghergah yang kebekah takai baju-baju kahit tak pakai li ni kabir apa kabir hari laki dia mau kembung ke bawah lahir macam tu lahir macam tu ahmat pun nak ada daud kebikiran nak dapatkan kau tak boleh dapatkan kau tak boleh baik dekat moh tak jauh meh beruk-beruk tak kayak tiga kajik yang baru kurung si ataupun kadau mata kata ia cuma kurung kata di nampak lagi di malak kau jadi kalau kita ingin tenang dalam solat tenang dalam ibadah jangan paksakan diri untuk memiliki dunia kenapa ini ada kaitan makanya tiga ilmu ini dinamakan dengan ilmu syarihan ilmu untuk memuatkan iman tauhid membenarkan kehidupan islam tasawuf dan syarihan kita bertauhid beribadah tak punya tasawuf maka itu sia-sia dalam kehidupan ini kita mesti bisa menguasai mengendalikan jiwa jangan sukak syirik jangan sukak dengki jangan diri hati jangan berlibah karena nanti akan menjadi muflis di hari kiamat kita shalat kita haji kita umrah kita bersadabah tapi hari kiamat yang tinggal cuma kosong nol besar semuanya milih orang lain capek-capek beribadah tapi ujung-ujungnya kita yang rugi dosa banyak fahra tak cukup kita percaya kepada Allah boleh kita mengambil ini sebanyak-banyaknya kalau seandainya untuk kebutuhan ibadah kita telah terlanjur berbuat salah dengan Allah kita telah dihalang-halangi untuk kembali mengingat Allah oleh keluarga dan lain sebagainya habis umu anak merupakan ibadah karena kajian ketabihan kita kepada keluarga memang anak ini berlis agama-amah berlis agama ayah ila kiannya ila kiannya tinggal dihanapai katang undang dihanapai undang tak gredit dikadir reda riba buah buah sayangkan nyong-nyong bongi Allah kalau kiannya berlisik yang nanggandai ibadah dari itu kaya kembali nyong-nyong karena faktor kita lemah dalam memahami agama tapi kita iman kalau iman kita kuat Islam yang kita dapat bukan Islam keturunan kita tanya anak Islam saja anak Islam keturunan itu lah buah kan kena buat lagi anak orang kaya itu apa yang medok ibu kaya medok orang raya coklat orang yuhu medok tetapi orang yang mendapat Islam daripada warisan ayat dan budd jangan biar sekedar yang nang nyong-nyong tajak tak merenung rencana tak berlah mak tak berlah ayah orang tua tetap bersalah nyong-nyong tetap bersalah menyeron apakah sayang kagamaya yang lak coklat yang minyong dayah adakah pasti yang minyong dayah yang minyong kapasti manfaat ramadai yang kandayah pendidikan yang kandir dayah yang lebih kod nanti jauh kaya kembali orang tua kena jagad kita mempikirkan baru punya kampung ini pasantre kaya hijau dayah orang hanjir kebut punya hijau hijau lebih lam hanjir kandayah jauh pun hati malik apalagi kaya apa pun dah fikir orang dunia hanya sebentar di dunia 30 60 tahun di alam dunia 63 tahun di dunia itu untuk semuanya minta baik umum 60 tahun tak israh dengan umum 60 tahun dan minta radegi dengan umum 60 tahun oleh yang tak israh dengan umum 60 tahun lantumu 600 tahun lamanya 60 ribu tahun lamanya sampai kapan waw wala wala hanya sebentar dunia inilah kehebatan umar nabi Muhammad Allah mencukupi umur yang sedikit tak kalah dengan umur orang yang dahulu yang ini panjang harta kita sedikit tapi Allah tak menganggap ini sedikit sedikit pemberian balasannya tetap 10 bersedekah seribu nilainya 10 ribu karena kita sudah hidup di penghujung dunia Allah kita ber anda per gol tapi umur yang sedikit ini pergunakan terima Adanya kan moden-moden kedanya, ya gani, ya gani, ya. Bukan salah, ya gani. Gimana salahnya dengan Allah-Allah? Kedanya, makan urungkan, ya gani. Menggana, ya gani. Nanda buah menggana. Mandu. Dia tak kena, ya gani, udah ada buah, dah. Haa. Ya, insya Allah, ya gani, udah ada ijahat. Ya, tukah. Insya Allah, kalau mudahnya dekat dika-pulah, saya ini harus laksanakan dalam kongsi. Telah-tahal, amin. Amin, kan akan nanti. Amin, kan akan nanti. Nah, jadi. Nya gani, udah ujung dunia. Gimana? Adakah benar dunia ini akan kiamat? Benar. Mana alamannya? Kiamat subrah. Diistilahkan kiamat ini ada dua. Ada kiamat subrah, ada kiamat kubrah. Tanda kiamat subrah, sudah jelas. Kapan dunia ini dimulai untuk kiamat? Lahir Nabi Muhammad ke dunia, maka Allah memastikan dunia sudah mau berakhir. Berapa tahun sudah lamanya? 1.441. Berapa lagi sisa umur dunia? Kalau dalam Al-Quran sebagaimana ayat yang dibaca tadi, dalam Tafsir, Yudha bin Al-Amarah bin Asamawati wal'ar, Allah telah mengatakan sama Nabi Muhammad, dunia ini kiamat. Kapan ya Allah? Dekat. Seberapa lama lagi ya Allah? 1.000 tahun. Rasulullah memohon, Ya Allah, jangan seribu. Aku takut, umat pun tak cukup. Aku malu ya Allah. Akhirnya Allah menjerjikan sama Nabi Muhammad, oke, saya tambah. Seberapa banyak ya Allah? lima ratus tahun, tak lebih, empat ratus, lebih, lima ratus, tak sampai. Ini dimanjikan sisa-sisa. Nah, Uzmillah, kalau seandainya kita mohon sama Allah, jangan sampai kita melihat kedatangan danjah yang sebenarnya. kiamat sukurat, lahir Nabi Muhammad menyatakan mulai kiamat. Menyatakan datang tadi, ledak. Menyatakan datang, alamat besar, datangnya imam Mahdi, keluarnya dajjal, turunnya isa, kapan dajjal keluar, pasti keluar. Berapa hari dajjal di dunia? 40 hari dalam pemahamannya, tetapi setahun lebih dalam hitungan hari biasa. Dajjal terbunuh. Siapa yang membunuh? Nisa. Di mana terjadi pembunuhannya? Di Palestina. Hari 40 dalam hitungan dajjal. Setahun lebih dalam hitungan hari biasa. Karena hari pertama dajjal bagaikan satu klender. Tapok toh. Uroh kedua dajjal lagi dibeliru. Uroh gelah dajjal lagi dua gomilu. Uroh geput baru normal lagi di atas. Adakah solat waktu itu masih diwajibkan? Masih. Atau uroh itu biar dajjal yang minta uroh itu biar ini yang ilum doh babak sayidang bro. Tito baru ilum. Nyanduhu menteng atas menteng suboh menteng mengibacara kesemayang minta uroh menteng babak menyeinokan kesemayang dibacara ketendang. Maka kalau kita ingin kembali berbaik di usalah dengan keperluh dajjal teruk Masjidil Aqsa karena Israel dipersiapkan Masjidil Aqsa ke dajjal lima belas menit sebelum dajjal tiba Allah memerintahkan Jibril untuk mengantar Isa ke Masjidil Aqsa begitu Nabi Isa masuk dalam kitab ini ada diceritakan dan berduh dulu begitu Nabi Isa masuk ada makmum ada jamaah di Masjid Aqsa mengatakan Nabi Isa masuk Assalamualaikum beliau tamu tak ada orang yang mengenalnya Imam Mahdi di depan di sah depan di mihar karena Imam Mahdi sudah menjadi imam dajjal sebelum keluar Imam Mahdi keluar sampai ada yang berpendapat sekalian Imam Mahdi keluar dajjal keluar Imam Mahdi berada di Palestine dajjal menuju kepada Masjidil kenapa dia menuju kemarin ke arah timur dia keluar kenapa dikarenakan dia takut sama asas di saat syaitan memerintahkan Iblis mengatakan sama dajjal sampai ke ini apa yang kamu tunggu keluar aku sudah capek dajjal mengatakan kalau kamu ingin aku cepat keluar matikan dulu azam dimana-mana kekuatanku tak berlaku kalau azam masih ada makanya di saat ada masalah kayak gini kita kaitkan kita ikatkan dengan berita yang ada di dalam kita para alim ulama logika ada peraturan macam-macam jangan azam jangan terlalu misi macam-macam padahal kakonek kalau kakonek kalau kakonek kalau kakonek sampai kakonek kakonek yang kakonek awak nak hidup meji yang baca-baca dia bubur hampir gada karena tajam kalau dia keluar dia dengar azam kekuatannya tak berlaku sihirnya tak berlaku inilah yang dikatakan azam yang besar pada umat akhir zaman tak berlaku azam setelah itu ada orang yang mengatakan ya gimana begitu Nabi Isa masuk Assalamualaikum Waalaikumsalam ada orang yang memerintahkan memohon ada orang mengatakan silahkan jadi imam apa jawab Isa imamu imamu hari ini siapa yang berada di depan itu imamu Nabi Isa hari itu jadi makmum makanya Isa itu umat yang Nabi Isa turun ke dunia kembali diturunkan kembali bukan untuk membuat syariah baru tetapi menyempurnakan kembali yang telah dihilangkan oleh orang-orang jahat yang telah merusak syariah dalam agama Nabi Muhammad Nabi Isa menjadi makmum pada pagi itu selesai salat ada yang mengetuk pintu di luar sampai hari ini masih terkunci di luar di luar masih larikan kalau kita lihat pintu duduk kalau yang dipersiapkan ada yang ketuk pintu orang yang dekat pintu yang di belakang begitu buka dia lihat dajjah berdiri di depan masjid orang menjerit berlarian sampai mereka ketakutan yang tersisa di dalam masjid ada beberapa orang yang disebutkan Imam Mahdi Nisa yang sudah pasti ada sahabat Imam Mahdi yang berdiri di depan ada beberapa orang Nabi Isa yang keluar dan Jal sudah bertanya sama Jibril sampai kapan aku bekerja di dunia sampai kapan aku menghancurkan mereka sampai kami terbunuh adakah ada yang membunuhku ada siapa orang yang membunuhku siapa yang mempertanyakan dirimu surah sholat dialah yang membunuhku tempat itu menjadik di dalam daerah aman menjutkan saya memperho berlalu di tanya Masa kena wajah-ijak, ijak kena dira-dira Nah dia duduk jamnya Kalian kena ya Oh ya ijak aman ji Ditanya Man buah siapa dia Nisa Siapa Nisa, siapa yang bunuhku Nisa, siapa Nisa Siapa yang mempertanyakan padamu surah-salah Dialah Nisa Nyanda juga dia ijak juga Bagaimana Bagaimana Roma aja Rukma masjid haksa Itu biadlah Nabi Isa Bersendai orang-orang Gedayang dari Nabi Isa Kat usalli Dua percaya-percaya Gedayang Gaya tumayak Ia dread Ijawul belayah Kat usalli Gedayang dari Nabi Isa Galihata mayat Adakah kamu salah Ijawul belayah Kat usalli Sudah aku salah Men cometzza Gedayang 1 5 usalli Untuk Siapa kamu salah Bungi yang kita minta Tapi keke Ya la'in Wahai yang terlaknak Anta tadu mutilannas Anta Rabbah Alamin Menyembahkan hal-hal yang mana Kurang ajarah Yang kakak pegah Pada murah yang kau likut Lukna kakak punya burung Maksudnya Kakak pegah draga Kamu mendakwakan dirimu Yang telah kamu dakwakan Di seluruh Dunia Anta Rabbah Alamin Kamu mengakui dirimu Sebagai Tuhan Hari ini aku bertanya Kamu sudah salah Kamu mengatakan Sudah Untuk siapa kamu salah Udah maja Tak kakak boleh nabi Habis kakak punggung durung Memang dajanya Adik berkahabat Nyan bantuan Nyan bantuan Nyan bantuan Nyan bantuan Nyan Dupnatri kuh Mertun Lertun Udah mati Pada jalan Tengkejap-jalan Nyan bantuan Tengkejap-jalan Nyan bantuan Tengkejap-jalan 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 Saat Kau tak nak Kerat Nabi Kau tak nak Kamu tak nak Kau tak nak Kau tak nak Mereka Selamat Rauh cara aku mikir adalah menyebabkan doa tanya bahaman keberadaan Allah benar-benar keyakinan orang lainnya hati dajah bantut putra itu bagaimana dajah inilah aku ini Tuhan orang tidak berpungu-pungu sepotong roti orang berani membunuh tak terjadi orang berpoh-poh yang gila-gila tapi ada yang lainnya orang berpungu-pungu cuma orang yang baca berita sepuluh empat kilo daging korban orang merampasan sampai ada yang mati diknailah yang tinggi luthi ini azab kelewet kalau kamu itu Tuhan kami akan meminta sesuatu pada apa? kami butuh hujan kami butuh hujan itu itu hujan yang penting itu yang ada awat dalam kitabnya perikali dajah ia sehat awak turunkan hujan itu hujan orang tua cukup senang iman dikata orang yang berjawa itu murah karena hujan cukup dari sudah 3 tahun ke malam air hujan yang turun tiba-tiba hilang terserah karena bumi gasa pengenangkat bahagian kereta belas tinggi kanan di muak eh je yang penting yang penting yang penting yang ke nyantik bangai yang ke membuat orang yang berlaku yang ke nyong ke nyong ke nyong bangai itu bangai-bangai di keadaan permainan mata biasa kecepatan mata kecepatan kelakuan bisa menghalangi pandangan apalagi itu nyata dengan sijar sekekuatan syarikat maka pada waktu itu Nabi Isa mengambil pedang dan jatuh sekali tebas mati Palestina bukan milik Israel Palestina milik orang Islam ini bahagian daripada akidah sampaikan sama anak-anak yang masih usian ini sampai mereka bisa tahu dan jangan ajarkan anak kita kalimat pertama selain mengucap Allah siapa yang berjuruan anak kita bisa memanggil mama ibu bunda dengan memanggil ayah abi abadi lain sebagainya jangan engkau ajari anakmu tapi berusaha ajari mereka mesti ada kalimat pertama yang keluar daripada mulut mereka al-hibad lahir bagi mereka kecuali mereka mengatakan al-hibad lahir al-hibad lahir anak-anak jatuh kan beda tanya berjaya di kampung mayak-mayak ke nenek-nenek � ke nenek-nenek orang ini ke berantin tak nak anak-anak jatuh apa anak-anak jatuh abak majah anak-anak jatuh nanti anak-anak jatuh datang anak-anak jatuh lainlah anak-anak jatuh anak-anak jatuh Untuk mengatakan Mulailah kalimat Pertama dengan mengatakan Dan tutupilah Kalimat itu setelah kita mau meninggalkan dunia Dengan kalimat Berertinya Kepada ibu-ibu Jika ada yang Dari pembahasan abiah tadi Ada yang belum mengerti atau kurang paham Yang menghancang dalam hati dan pikiran kita Mungkin bisa ibu bertanya Untuk sesuatu yang pertama Kita berikan kepada ibu untuk tiga orang Sambil kita menunggu Abiah dijemput oleh Jamah dari Tanjung Priuk Karena beliau akan mengisi acara seperti ini Di Tanjung Priuk Jadi kepada ibu-ibu Kami berikan kesempatan untuk tiga orang pertama Untuk bertanya Daripada Pembahasan yang telah dibicarakan oleh abiah Termasuk Mungkin ada yang di luar dari pembahasan tadi Ada ibu-ibu yang menjadi Permasalahan hari ini Yang belum bisa dimengerti Asalkan di dalam permasalahan Nah mari kita berikan kesempatan Sekitar 15 menit lagi ibu-ibu Kebetulan Kamu kita dari Tanjung Priuk Sudah berada disini Untuk menjemput abiah Membawa Ke Tanjung Priuk Jadi silahkan ibu-ibu Untuk dua orang atau tiga orang pertama Kita mengambil waktu 10 menit ibu ya Karena kita berikan waktu 10 menit lagi Kebetulan jamah dari Tanjung Priuk Sudah menjemput abiah Mari kita ambil kesempatan ini Untuk sama-sama kita Mengambil pelajaran pada hari ini Tidak ada Atau berikan kesempatan kepada Bapak-bapak juga Tapi kepada ibu-ibu dulu Karena ini memang pengajian Khusus untuk ibu-ibu Kita buat hari ini Kadang-kadang kena temayang masalah Lakau Kadang-kadang nak lakau Orang kawanya Mungkin jatayang Nampak ada yang Awangnya Tak ada yang bersabih ibu Orang kedaayang Tak Kamu dah leh-leh 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 Tak ada Tak ada Perbicu Tak ada Kulhu Tak ada 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 Tapi Kemudian Tak ada Tak ada Kamu dah leh-leh Terima kasih Dua Lament Terima kasih. 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 dengan... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. ... 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 kalau untuk kepasian aku boleh demi untuk mengembalikan hak orang lain boleh, menyelamatkan orang lain boleh, operasi-operasi yang pelah-pelahnya boleh, dan untuk tak pua kata punya alasan, ramai saudara ramai keluarga, ila kia pua punya haid tamadawa jika pakirnya pua kadang-kadang kan, bak tamadawa hanya pua, ini pun juga dia kaku lagi yang kadang pua, ila ini pun tak tahu gara-gara kata nong uruh yang kamingah nama ti umat ini, mulherah tukut 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 kenapa jadi lagi, imut tak tak uruh imut tak tak ahli waris ke bak merupah-rupah main kan makanya bu yang kaku khud, mengarad alami Allah Assalamualaikum